Intro Manusia memiliki kekuatan pikiran yang luar biasa. Dengan kekuatan pikiran tersebut, manusia dapat menangkap pesan-pesan tersembunyi yang tidak terlihat. Seperti subliminal message dan komunikasi non-verbal. Dan tanpa disadari, kekuatan tersebut dapat mempengaruhi kita di saat kita akan melakukan sesuatu. Nama gue Emmanuel Amandio. Gue melakukan motorsport yang baru yaitu drifting. Sudah 8 tahun gue melakukan drifting dan sekarang gue melakukan drifting hampir seluruh dunia. Prestasi selama gue drifting, gue pernah menjadi juara tiga Asia di Formula Drift Asia. Gue pernah menjadi satu-satunya orang Indonesia yang masuk ke Formula Drift USA dengan kualifikasi kelima. Dan gue termasuk ke D1GP Japan Series dengan kualifikasi ke-7 Offroad. Drifting buat gue adalah suatu motorsport yang gimana bukan berpacu dengan waktu, berpacu dengan style, berpacu dengan ekshibisi. Lo bisa ekstresikan diri lo untuk ke penonton, membuat penonton senang adalah bagian terbesar dari drifting. Dan itu yang gue cari selama gue drifting. Terima kasih telah datang. Boleh, boleh, boleh. Sejak 6 tahun apa 9 tahun? 12 tahun. Tapi gak langsung memegang go-kart dulu? Go-kart dulu, langsung mobil. Dio saat ini sebagai drifter terbaik D1GP Jepang betul ya? Gitu. Luar biasa, gimana rasanya menjadi drifter terbaik? Saya melihat Jepang sebagai satu event yang dunia lihat semua. Dan gak semua banyak orang bisa masuk ke Jepang. Dan Dio sendiri bersyukur bisa tanding di Jepang, bisa ngelawan dengan orang Jepang. Dan jadi satu-satunya orang non-Jepang yang bisa fight dengan masyarakat. Satu-satunya orang yang bukan dari Jepang. Berbicara mengenai drifting, ada teman baik saya. Dia juga sudah mulai mempelajari tentang basic teknik dunia drifting. Mudah-mudahan dari Ana sendiri ada sesuatu kompakan yang bisa disusun sebagai sebuah pertunjukan untuk penonton. Hai Ana, apa kabar? Halo, apa kabar? Oh, udah tahu berarti saya gak perlu mempersenalkan berarti. Iya, iya, iya. Tadi bahayanya apa kalau dalam olahraga sih yang ditekunin Dio sekarang? Seperti misalnya hit the wall, kita nabrak beton, kita kembali. Oh, disini banyak tembok ya? Possible berarti. Terus apa lagi? Terus so far sih bisa terbang, kalau ada satu surface yang lebih tinggi, bisa terbang. Disitu ada surface yang lebih tinggi ya? Boleh, bisa kita coba kayaknya. Gak punya masalah dengan jantungan? Tapi belum dicek sih. Belum dicek, selama ini nafas baik-baik saja. Kalau nyetir berarti Dio di sebelah kanan ya? Iya. Oke, boleh pindah posisi dulu gak? Yes, ya di sini. Jadi Dio di sini? Iya, saya hanya mediator di sini. Kan saya sudah ngasih PR ke Ana ya? Saya kasih beberapa website, termasuk istilah-istilah teknis dalam dunia drifting. Dia suka gunung apa suka laut? Gunung? Gunung. Kenapa suka gunung? Adem. Adem? Nah, untuk Anda yang di rumah menyaksikan ini, respon Dio menunjukkan bahwa Dio mengakses dunia luarnya menggunakan kinestetik atau perasaan. Secara harfiah, kinestetik atau perasaannya Dio lebih kuat daripada orang normal. Itu kenapa Dio melakukan yang dia lakukan sebagai seorang drifter. Karena untuk berpacu, ya kan? Memerlukan feeling. Sense yang lebih pekat daripada orang normal. Karena jarak mobil bisa seperti ini ya. Dan belokan dan lain sebagainya. Tekniknya juga mengandalkan feeling. Nah, untuk itu mudah-mudahan eksperimen ini bisa berhasil. Mudah-mudahan. Eksperimen. Yes. Kita tes ya. Ini namanya muscle reading. Membaca tekanan muscle dari orang lain. Dari situ kan bisa terkomunikasikan berbagai banyak hal. Saya sudah siapkan beberapa lembar teknik. Nah, ini adalah beberapa teknik basic dari drifting. Oke. Kita lihat Dio ya. Penolongnya ada 36 dan semua basic dan pemahamannya sudah saya minta Anda untuk memahaminya. Ini pegang dulu ya. Yes. Ini dipakai Dio. Saya pakai ini. Maaf. Oke. Fair. Jadi sekarang pegang telapak tangannya anak. Yes. Banyak teknik drifting di sini. Kapanpun kamu mau memilih salah satu teknik. Ini. Oke. Bayangin tekniknya di pikiran kamu ya. Komunikasikan dengan tangannya kamu. Dan Dio kira-kira teknik pertama apa yang dipilih oleh Ana? Cara-kira. Ke mana? Apa? Ke mana? Ke mana? Ke mana? Ke mana? Aku bingung sih kok bisa gitu. Padahal dia nggak ngeliat dan dia nggak tahu aku milih apa gitu. Dan dari sebanyak itu istilah-istilah di drifting. Kok dia bisa nebak yang itu? Terus pakai tangan lagi. Maksudnya dia bisa ngerasain. Bisa. Bener. Wow. Oke. Fokus lagi. Mana? Buda. Buda? Fokus ke tangannya. Komunikasikan ke Dio. Apa tanya-tanya? Difokuskan ke Ana sekarang. Kalau saya ya nggak bisa sih. U-turn, saya ya nggak panjang. U-turn deh. U-turn. Oke. Bagus. Terakhir ya. Sebelum kita coba beneran ya. Iya. Stop. Stop. Ini aja. Teknik yang ini. Oke. Fokusin tekniknya. Panjang. Panjang tekniknya. Drift. Apa? Drift. Ini cari sensenya. Nah, cari feelingnya gimana kira-kira. Apa nih yang keluarganya. Ya semua sih tebak-tegi semua. Cuman cari yang pasti-pasti-pastinya. Biasa Dio. Lalu dari coba penutup matanya. Dio. Nah, sekarang. Tadi yang simulasi. Oke. Agar Dio bisa tahu tekanan otot dari tangan. Pressure-nya. Nah, sekarang kita coba dengan Ana di dalam mobil. Gitu. Anda dan Dio. Saya di luar. Kebetulan sih emang suka yang adrenalin gitu. Pakai ini. Siapa? Kamu pegang dulu. Yes, buka. Nah, agar indera perasa atau kinestetiknya Dio meningkat, saya harus menurunkan indera melihatannya menggunakan ini. Banyak ya? Iya. Untuk penutup mata secara literari, kita nggak pernah nyoba. Pertama, ragu. Cuman akhirnya coba aja untuk tahu posisinya di mana. Yang pertama. Terus matanya ditutup? Yes. Terus tutup matanya? Oke. Aku juga di luar gitu. Enggak. Karena nanti Dio akan melihat melalui mata kamu. Pokoknya pasti udah doa mulu tuh dari tadi pas lagi dikasih tahu. Nanti Dio akan tutup matanya pas lagi nyetir. Terus abis itu dia cuma tahu dari kamu. Matanya adalah kamu. Itu apa matanya adalah kamu? Koin. Pastiin koinnya nggak ada bolongannya. Yes. Oke. Ini koin yang kedua. Oke. Koin yang pertama. Dio siap ya? Nggak yakin. Nggak apa-apa. Nggak yakin. Nggak ketemu. Siap ya. Oke. Oke. Ini yang pertama untuk Anda semuanya. Tutup matanya. Masa lu yakin nih. Yakin. Yang kedua. Oke. Oke. Dio gue percaya sama lu. Gue nggak percaya. Kok nggak percaya? Tidak dua. Tutup matanya Dio. Oke. Tiga. Udah udah udah. Jangan kekuinnya kan. Empat. Oke ini gelap sekarang. Tunggu. Tunggu masyarakat. Oke. Disini mah. Tinggal kantongnya. Yo ampun. Kasian kali mas. Nggak bisa nafas. Siap? Nggak. Nggak siap sih. Nggak akan pernah siap. Ana menjadi mata bagi Dio. Karena nanti selama menyetir. Tugas Dio hanya memegang telapak tangan. Di tangannya Ana. Dan Ana bayangkan tekniknya. Bayangkan rutenya. Oke. Pintunya. Oke. Sudah hafal letaknya. Oke. Ana. Masuk mobilnya. Mulai masuk mobilnya. Kira-kira sekitar kita ada apa. Dan coba untuk lakukan triknya. Tanpa ada kira-kira yang negatif gitu. Semua pasti-pasti aja. Oke. Dio. Fokus pada tangannya Ana. Pada pressurnya. Yes. Ana adalah mata dari Dio. Jadi fokus. Perhatiin ke depan. Jangan tutup mata. Oke. Oke. Good luck untuk Anda berdua. Saya tunggu nanti. Oh my God. Dio. Pas nyetir kita black. Nanti gue black out. Tau apa-apa. Cuman nyetir tanpa melihat. Saya coba untuk megang tangannya. Untuk tahu kira-kira mau dibawa kemana. Ini gue ala le. Ala le. Oke. Lu ke kiri-kiri. Eh lu motor kanan lebih berdua sih. Oh my God. Oh my God. I'll be the thời gian. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupai. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih.